Luna Maya dilarikan ke rumah sakit teriak kesakitan saat masuk ambulans Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dikabarkan artis sekaligus presenter, Luna Maya dilarikan ke rumah sakit Nampak hal tersebut diunggah oleh youtuber asal Bali, Bobon Santoso Bonbon mengunggah kondisi Luna Maya? Bonbon hanya menunjukkan kondisi Luna Maya yang memegang perut dan terlihat kesakitan Sorry yayang emoji nangis tulis Instagram story at bonbonsantoso Luna Maya juga sempat membagikan ulang postingan tersebut Namun Luna Maya hanya memberikan emoji marah Pada unggahan selanjutnya, Luna Maya terlihat dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans Luna Maya meminta untuk segera dibawa ke rumah sakit Dibawa ke rumah sakit, ya Allah aduh minta obat seru Luna Maya Yang sudah dibaringkan di kasur ambulans Luna Maya masih merinti kesakitan Sementara Bobon juga berkali-kali mengucapkan kata maaf Maafin aku ya tulis at bobonsantoso Sampai sekarang belum dapat kata dimaafin lanjut Bobon Luna Maya juga hanya memberikan satu kata ketus, enggak lagi deh dan kata males Dalam repost Instagram story tersebut Hingga artikel ini ditayangkan belum ada kabar terkait dengan penyebab Luna Maya harus larikan ke rumah sakit Diketahui Bobon Santoso merupakan youtuber kuliner asal Bali Konten Bobon Santoso memang dinilai sangat ekstrim Bobon Santoso kerap mengunggah konten challenge dari mandi saus sambal hingga mandi anggur merah Diketahui Luna Maya memang tengah berada di Bali Ia sebelum bertemu dengan Bobon sempat mengisi acara yang digelar di Bali Terbukti saat Luna Maya dan Ariel Noah tampil dalam satu panggung di acara Prostverse 2022 yang digelar di Bali Luna Maya dan Ariel Noah hadir di panggung Prostage meski tak bersamaan Ya, Luna Maya hanya mempromosikan minuman yang menjadikannya sebagai brand ambasador Namun Luna Maya berada di atas panggung Ia diteriaki oleh penonton soal kehadiran Ariel Noah Wanoah nunjuknya ke Kak Luna ucap bunga Zainal yang juga ada di atas panggung Semakin riu teriakan soal Ariel Noah dan dari penonton Membuat Luna Maya hanya tertawa tak bisa berkata-kata Luna Maya juga mengabadikan momennya ada di gelaran yang sama Dengan Ariel Noah melalui Instagram Story Pantauan Tribun News.com Luna Maya terlihat bergoyang menikmati suara Ariel Yang menyanyikan lagu hits band Noah Tak sendiri Luna Maya bersama Boy William Viral Luna Maya jadi selingkuhan sosok artis ini Artis Luna Maya beradu acting dengan aktor Reza Radiem di film terbaru mereka Mendarat Darurat Dalam film Mendarat Darurat, Luna Maya memerankan toko Kania Yang merupakan selingkuhan dari toko Glenn yang diperankan oleh Reza Rahadian Luna Maya sempat membagikan poster film Mendarat Darurat di akun Instagram pribadinya Film Mendarat Darurat sendiri merupakan film yang disutradarai oleh Panji Prawi Gaksono Film ini diproduksi oleh MD Picture Selain Reza Radiem, Luna Maya juga akan beradu acting Dengan Panji Prawi Gaksono yang memerankan toko Yahya dan Marisa Anita yang berperan sebagai Maya Sinopsis Mendarat Darurat Film Mendarat Darurat menceritakan soal perselingkuhan Glenn dan Kania Glenn merupakan suami dari Maya Suatu hari Glenn meminta izin kepada Maya untuk pergi dinas keluar kota menggunakan pesawat Alih-alih pergi Glenn justru check in di sebuah hotel bersama Kania Ketika sedang di hotel mereka mendengar berita bahwa pesawat yang seharusnya ditumpangi Glenn mengalami kecelakaan dan semua kru serta penumpang dinyatakan meninggal dunia Glenn pun kaget dengan adanya berita tersebut karena semua orang akan mengira dirinya telah meninggal dunia padahal tidak Film Mendarat Darurat bakal tayang pada 8 September 2022 Film ini bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia Luna Maya ingin cari suami Korea minta tip langsung ke Lee Jong-hun Lama menjomblo Nuna Maya mengaku sedang mengincar pria Korea untuk menjadi suaminya Agar keinginan itu bisa terwujud mantar Adi Rollah itu meminta 5 tip dari Lee Jong-hun untuk mengait hati para opa Korea Lee Jong-hun lantas menanyakan pria incaran Luna Maya saat ini Ternyata artis 38 tahun itu berharap bisa berkencan dengan salah satu member boy group Back 10 Boys alias BTS Namanya Namjoon Boleh dong bermimpi lagi belajar ini Ucap Luna Maya dalam kanal Youtubenya Tidak main-main Luna Maya tampaknya benar-benar penasaran Bagaimana cara melulukan hati pria Korea Dia terus menerus mempertanyakan tip dari penyanyi sekaligus presenter asal Korea Selatan itu Lee Jong-hun akhirnya mengungkap Orang yang ingin memiliki pasangan dari Korea harus bisa belajar bahasa dan tradisinya Pasalnya formalitas di budaya Korea cukup tinggi Orang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua Kata Lee Jong-hun Yang bikin Luna terkejut Lee Jong-hun mengatakan bahwa pria Korea cenderung menyukai perempuan yang lebih dewasa Mengingat umurnya sudah nyaris 40 tahun Luna pun tampak bersemangat mendengar hal itu Bahkan matanya langsung berbinar dan senyumnya merkah lebar Jadi aku masih ada orang Korea yang aku cari Ini ucap Luna sambil tertawa Lebih lanjut Lee Jong-hun mengatakan Sang wanita harus lebih agresif daripada pria Korea Mendengar tim itu Luna langsung melotot dan membuka kedua tangannya Seolah ingin menerekam seseorang di hadapannya Iya dia mempraktekkan diri menjadi wanita yang sangat agresif Kemudian kata Lee Jong-hun Sang wanita harus banyak bersabar Karena pria Korea cenderung temperamental Lee Jong-hun juga mewanti-wanti Luna Agar tidak terbiasa memanjakan calon kekasih Koreanya Kelak Jangan manjain dalam keuangan Cowok Korea kalau sering dibayarin ceweknya Nanti dia udah kebiasaan Konten 5 menit 48 detik itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen Banyak yang mendukung Luna Tidak sedikit pula yang mendoakan Agar keinginannya terwujud Terima kasih telah menonton